Penyeberangan Dengan View Terindah Dari Pelau Sumbawa Ke Pelau Lombok Guys, ini merupakan penyeberangan terindah menurut saya. Selama di laut, kita disuguhkan dengan matahari yang terbit, udara yang segar, angin spoin-spoin, serta view Gunung Rinjani Lombok. Penyeberangan ini merupakan bagian dari trip perjalanan saya dari Bima menuju kota Mataram dengan menggunakan booster barunya Surya Kencana Avanti H8 yang beberapa waktu lalu rilis. Sebab selama perjalanan dari Bima menuju kota Mataram, kita harus menyeberangi laut satu kali ya, yaitu dari Pelau Sumbawa di Pelabuhan Pototano menuju Pelau Lombok di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. KMP yang menemani perjalanan kita ini adalah KMP Satya Dharma yang merupakan anak perusahaan dari PT Dharma Lautan Utama. Di pukul 04.49 waktu Indonesia bagian tengah, kita mulai memasuki kapal dan karena capek selama perjalanan juga, saya pun memutuskan untuk langsung istirahat di kapal. Namun saat di pagi hari, kita benar-benar disungguhkan dengan pemandangan yang indah, matahari yang terbit, udara pagi yang segar, angin spoin-spoin, serta view Gunung Rinjani Lombok. Gunung Rinjani sendiri merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggiannya 3726 mdpl dan merupakan salah satu gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahannya guys. Terima kasih telah menonton! Oh iya, penyeberangan dari Pototano Sumbawa ke Kayangan Lombok menghabiskan waktu perjalanan sekitar 2 jam lebih. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di malam hari dengan menggunakan bus dari Bimaka arah barat, pemandangan seperti ini akan kalian jumpai ketika hendak sampai di pelabuhan Kayangan Lombok Timur guys. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!